Damai sejahtera alam yang melampaui segala akar dan pikiran manusia. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Sampai kita. Amin. Horas malik kita. Horas. Bapak-Ibu dan Saudara-saudari, pada minggu ini kita akan disapa oleh kira-kira Tuhan yang akan menjadi kabar sukacita atau kabar gembira bagi kita pada minggu ini. Yang tertulis dalam Injil Matius Pasal 13, ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kemudian akan kita lanjutkan pada ayat 18, saya akan melihatnya yang kedua, kedua, ketiga. Amat lagi, saya akan baca kembali kita kepada kita, kita ikuti bersama-sama. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi dalam. Maka datanglah orang banyak bergerondong-gerondong, lalu memperlumuni dia, sehingga ia naik ke peranggung dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya bergeri di mata. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang menabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datangkan burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun sekarang tunggu karena tanahnya tipis. Tetapi, sesudah matahari tepi, layaknya dia dan menjadi ringgir karena tidak berbatu-batu. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besar lah semak itu dan menghiditnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat. Siapa berpelinga, mendapat ia dengar. Karena itu, dengarlah arti perumpanaan menabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firma tentang pelajaran sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jatuh dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jatuh. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firma itu dan segera menerimanya dengan kumbia. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firma itu, orang itu pun segera lupa. Yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firma itu. Lalu, kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan mengimpik firma itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firma itu dan mengerti. Dan karena itu, dia berbuah. Ada yang seratus kali lima, ada yang enam puluh kali lima, ada yang tiga puluh kali lima. Demikian firma. Cuma, Tuhan, perumahan dengan Yesus ini mungkin sudah sering kita baca. Atau sering kita dengar. Perumahan ini menggambarkan kualitas orang yang mendengar firma. Rupanya Yesus saat menajar dalam menang Yesus, dia melihat dari sekian banyak orang yang menguntur muli dia, Yesus melihat ada tipe orang yang mendengarkan dia. Dan itulah yang dianggap lewat perumahan ini. Yesus mengumpangannya dengan empat jenis tanah, tempat jatuhnya benih. Pertama, di pinggir jalan. Namun, benih tidak sempat tumbuh karena langsung dimakan burung. Jadi tidak ada kesempatan untuk bertumbuh. Kemudian, benih itu pun habis. Kemudian yang kedua, di tanah yang berbatu-batu. Yang tanahnya tipis. Karena masih ada tanah, tapi hanya tipis. Kemudian, sempat bertumbuh. Tetapi hanya sebentar. Namun, bayu, ring, karena diterpah oleh matahari. Kenapa? Karena tidak berbatu. Kemudian, di tanah yang ketiga, jatuh di tanah yang berselap duwi. Semakin duwinya pun bertambah besar. Benih itu pun bertambah besar. Namun, selap itu lebih kuat dan lebih tinggi. Akhirnya menghimpin benih yang tumbuh. Sehingga mati. Dan yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik. Dan Yesus memberi jaminan kepada tanah yang baik ini. Bahwa benih itu akan berdua. Bahkan berlipat-lipat kali ganda. 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Hanya 2 kali lipat pun Yesus sudah banyak. Padahal di sini Yesus akan akan yang minimal 30 kali lipat. Bahkan ada yang sampai 100 kali lipat. Jadi hanya ada satu jenis tanah, berlipat tumbuh, dan berdua-lipat. Tidak ada jenis yang baik. Hanya di tanah yang tumbuh, yang sungguh. Di situ, benih itu bisa berdua, berlipat-lipat. Sekarang-segara, perutamaan ini awalnya Yesus sampaikan kepada orang banyak. Yang mendengarkan kok banyak pada adat-adat pertama dalam pelayanan Yesus. Namun, Kok banyak Yesus ini lewat pengurangan ini, ini tiba kepada kita. Ini tiba sekarang. Yesus ingin setiap orang yang mendengarkan kok banyak berbuah dalam hidupnya. Itu yang pentingkan. Yesus tidak mau orang banyak itu hanya sebagai pendengar. Yesus juga tidak perlu kita hanya sebagai pendengar. Setiap kita ke gereja, kita hanya berdua. Kima, Yesus tidak mau itu. Yesus mau mengharapkan kita berbuah. Jadi, tidak hanya pendengar, dan tidak hanya merangai-langai yang saja. Tidak hanya merangai-langai yang saja. Tidak hanya merangai-langai yang saja. Membuka mata iman kita. Rupanya, untuk berbuah itu juga tergantung pada penerimaan kita. Tergantung pada respon kita. Tergantung pada kesumbuhan kita terhadap firman yang kita dengarkan selama ini. Benar, roh kudusnya memberi buah. Tetapi, respon terhadap firman itu juga sangat menentukan. Jadi, kita juga harus merespon, menerima, dan sungguh-sungguh melakukan firman itu. Itu makanya, di setiap akhir pembacaan kemister, kita selalu mendengarkan berbagai orang yang mendengarkan firman Tuhan. dan memelihara-nya, memelihara dalam hati pada bukannya. Dan berbuah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita atau bagi kita, bagaimana supaya kita berbuah? Pertama, jangan seperti jenis tanah yang pertama. Nah itu, jenis tanah saja. Bagaimana supaya kita berbuah? Jangan menjadi seperti tanah yang pertama. Yang menutup telinganya. Kalau kita terjemahkan arti perumpamaan Tuhan Yesus itu. Yang menutup telinganya, menutup hatinya bagi firman Tuhan. Sangat sekali, dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Bahkan ada penaksir, mengatakan jenis orang seperti ini adalah orang yang mengeraskan hatinya dan tidak perlu salah sekali mendengarkan firman Tuhan, apalagi menerimanya. Dan orang seperti ini memposisikan dirinya tidak mau diselamatkan. Menganggap dirinya, menganggap bahwa keselamatan boleh dia dapatkan sendiri. Bukan dari firman Tuhan Yesus. Bukan dari firman Tuhan Yesus. Dia akan perlukan firman itu dengan berendah, remeh, bahkan dijadikan, dijadikan, dijadikan. Mengapa bisa demikian orang-orang bilang? Yesus bilang, karena dia tidak mengerti. Arti perumpamaan di ayat 18 itu, Yesus mengatakan, karena dia tidak mengerti firman Tuhan. Jadi rupanya, tidak mengerti firman Tuhan, itu fatal sekali. Dan dia tersihatan diri pada hal yang cukup di, dijadikan, 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 dijadikan. Karena itu salah artinya, tidak mengerti firman Tuhan, itu salah dengan menutup hatinya untuk memperoleh keselamatan. Karena itu yang diartikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika dia bertanya, Guru, apa sih arti perumpamaan murid itu? Ayat 18 sampai 23, Yesus mengertikannya. Mengapa dia tidak bisa mengerti? Karena memang dia tidak mengerti hatinya. Dan ini ciri-ciri orang yang memiliki kesombongan, keempuhan, menganggap diri lebih pandai, Sehingga tidak butuh Kristus, tidak butuh firman, tidak butuh pertolongan, tidak butuh keselamatan. Merasa diri boleh selamat tanpa Kristus. Baginya firman Tuhan adalah dongeng para kongkotbah. Malah, itu hal-hal penggila teman-tahun. Kalau dikata-kata, Tuh rumah hidup Iban Syongon. Tuh lima, Akan asa berponong di perjalanan lain, Asa 7-7 doh hitam, Asa dikasih berponong di gereja, Asa budak-budak, Tapi leum di pektak, Asa doh berlanjuri berponong di perjalanan. Ima harap si Syongoni, Tipi orang seperti ini. Dan dia tidak mau pernah menghubungi hatinya, Dan tidak berusaha untuk mengerti ilmu Tuhan. Alhamdulillah, Sudah ada yang menggancang dalam hatinya, Dan itulah yang menutup dirinya, Terhadap firman ini. Tapi, Amang dan Enang, Sikap seperti ini juga bisa muncul, Karena kekhawatiran. Malu dikata-kata, Malu lupa cari yang itu sih. Terganggu, Kesenangannya. Dia menunjuk dirinya dengan ilmu Tuhan. Asa undang ijalo, Siapa di mana? Asa undang diingin, Siapa di mana? Bahkan aku merasa, Kalau aku percaya ilmu Tuhan, Maka aku bangunlah, Kesenanganku, Kau bikin. Kenikmatan-kenikmatan yang selalu ini, Aku nikmati. Dia merasa ilmu Tuhan itu, Menjadi penghambang, Bagi kesenangannya, Bagi gaya hidupnya, Bagi kebiasaan-kebiasaan. Karena ilmu Tuhan akan menunggu dia. Begitu dia menerima ilmu Tuhan, Maka dia kebetulan, Nanti ia akan ditunggu oleh ilmu Tuhan. Kemudian dia mengatakan, Daripada itu, Sebaiknya, Tutup ilmu hati seluruh kepemang. Jangan beri kesempatan sedikit. Jadi, Kalau kita tadi ngoti, Busong-busong-busong beri, Marah hati ini, Bata, Perdua-perdua-perdua, Masih, Baik. Benda. Jadi, Artinya, Alam dan Inang, Kita, Mau mengatakan, Tipe orang seperti ini. Kita bukan, Ngomong-ngomong kini, Siapa-siapa. Tetapi, Bila ada, Orang yang bertipe seperti ini, So, Nibu. Itulah, Yang dia ceritakan. Kemudian, Yang kedua, Bagaimana cara kita, Supaya berdua. Yang kedua adalah, Jalan seperti, Jadi setanah yang kedua. Bagaimana cara kita, Jenis kedua. Menerima firman Tuhan, Tapi hanya bertahan sebentar. Ijari mana berkata di Tuhan ini? Alam dan Sambut kini. Ia menerima firman, Tapi bertahan sebentar. Di awalnya penuh sebentar. Di awalnya, Menggegur-gubur. Sangat tanah. Begitu mudahnya penyelungan. Haleluya. Puji Tuhan. Anen. Shalom. Wah, itu begitu. Tidak masalah. Pengatangan seperti itu. Di awalnya semangat, Suka cita yang meluat luar. Tapi, Hanya bertahan sebentar. Karena tidak merata. Tidak mendalam. Tidak hidupi. Hanya bagian luarnya saja. Hanya bagian kulitnya saja. Dan begas semangat. Semangat yang hanya sebatas ekspresi. Tapi tidak berat. Tidak berat dalam teman yang sejati. Orang seperti ini akan berkata. Saya akan menjadi orang Kristen yang baik. Selama saya senang. Saya diberkata. Saya sukses. Tidak mengalami penandaiayaan. Tidak mengalami penindasan. Karena itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apa hati? Tangan yang kuat. Dia bertubuh. Tetapi hanya sebentar. Karena apa? Karena penindasan dan penyayang. Orang dan inang. Dan benar saja. Tipe orang seperti ini. Ketika dari penindasan dan penyayang. Maka. Dia segera meninggalkan Tuhan. Kalau istilahnya Jus tadi. Mengatakan orang yang sepertinya. Orang yang lupa. Maka. Keposyuri. Sian kakamak terjuli. Maka kakamak terjuli. Bursa. Dan pujau. Halayon. Ijahat di mana? Hal ini pas suara. Muta. Mengalami Kristen yang mana? Hal ini karena penindasan. Karena penyayang. Dia muta. Menindalkan Kristus. Karena sama. Karena penindasan. Karena penyayang. Tapi. Sebaliknya. Bisa kata jambatan. Kenikmatan. Kekayaan. Dan juga. Bisa kata pangkata. Dan lain-lain sama kini. Aman dan benar. Kita harus. Belajar. Untuk beratah. Dan orang ini. Tidak mau belajar. Untuk beratah. Dan mengerti pilihan. Yesus pernah berkata. Di Matius 5 ayat 10. Sampai 12. Yesus mengatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang dianiaya. Oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah. Yang mempunyai raja surga. Jadi kita diajak untuk belajar. Menghadapi. Penganiaya. Penindasan. Karena iman kita. Karena Yesus berkata. Berbahagialah. Orang-orang yang seperti itu. Jadi orang tipe yang tua ini. Tidak mau belajar. Tapi kita diajak. Supaya belajar. Dan terus berlaku. Ayat 11 dikatakan. Berbahagialah kamu. Jika karena aku. Kamu dicerat. Dan dianiaya. Dan kepadamu. Dipiknakan segala yang jatat. Yesus mengatakan. Berbahagia. Orang yang menghadapi. Penganaya. Bahkan dikatakan lagi. Bersuka citalah. Dan bergembiralah. Karena orang-orang usaha di surga. Sebab demikian juga lah. Perahniaya nabi-nabi. Yang sebelum kamu. 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 Berusaha. Dan gigit. Ajar pimpinan Tuhan. Akan membuat iman kita. Bertumbuh. Dan berakat. Sehingga kuat. Teguh. Menghadapi persoalan. Dan perkembulan kita. Pohon kelapa yang di tepi pantai. Itu menghadapi bagaimana. Bahkan. Pasal. Laun. Dia dikertak. Tetapi tidak pernah tumbang. Karena apa? Karena penindasan. Dan lombang. Badai itu. Semakin meneguh akarnya. Dan menancapkan akar-akarnya. Demikianlah orang yang percaya itu. Jadi bukan tantangan bagi kita. Bukan pencaman bagi kita. Bukan nyanyian dan penindasan. Tetapi. Menjadi alat bagi kita. Untuk menancapkan. Iman kita. Berapa. Di dalam Kristus. Kemudian. Yang ketiga. Bagaimana kita supaya berdua. Jangan seperti jenis tanah yang ketiga. Menerima firman. Tapi tidak serta-merta. Membersihkan dirinya dari bibit-bibit dosa. Menerima firman. Tapi masih tetap memberikan hidupnya. Ditubuhi selam-selam duri. Yang menghidupi hidupnya. Dan pertumbuhan imannya. Firman yang diterimanya bertumbuh di dalam hidupnya. Namun disaat yang bersama-sama. Ia biarkan juga. Keinginan-keinginan daging bertumbuh di dalam hidupnya. Keinginan-keinginan duniawi bertumbuh di dalam hidupnya. Sehingga tumbuh bersama-sama di dalam hidupnya. Tetapi karena keinginan-keinginan dunia. Dan bibit-bibit dosa itu lebih kuat. Terdibitlah firman yang bertumbuh itu. Yang ia dengar itu. Sehingga tidak sempat berbuah. Ini pun Tuhan tidak inginkan dari kita. Orang tipe ini gagal menjalankan firman Tuhan. Sebenarnya dia sudah mendapatkan firman. Sudah mulai bertumbuh. Sudah mulai bertumbuh. Tetapi karena keinginan duniawi. Keinginan daging dan bibit dosa itu lebih kuat. Akhirnya terhimpitlah. Benih yang sudah mulai bertumbuh hidup. Dan sudah mulai bertumbuh. Akhirnya mati. Karena Yesus juga pernah mengatakan seperti ini. Orang tidak bisa hidup berdua tua. Dia menyembah alam. Tetapi dia juga meninginkan manum. Di dalam diri orang percaya. Tidak boleh hidup bertumbuh dua jenis. Firman dan keinginan daging itu tidak boleh. Bibit dosa tidak boleh. Karena itu ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Kita harus setang-setang membersihkan bibit-bibit penyakit. Dalam diri kita. Dalam pikiran kita. Dalam niat-niat kita. Agar bunyi itu tumbuh suguh. Tanpa ada yang menghimpit. Tanpa ada yang mengganggu. Menerima firman. Tapi tetap membuka dirinya. Pada ambisius untuk memiliki harta, jabatan, karir, hobi, agio-agio diri-agio diri. Dan keinginan keinginan duniawi. Yang sesungguhnya bertentangan dengan firman Tuhan. Itu akan mematikan firman yang bertumbuh di dalam hidup kita. Sehingga tidak sempat membuka. Bahkan kalau diperhadapkan bagi orang seperti ini. Pilihan antara jalan dan hak-tara keinginan dua duniawi. Dengan firman Tuhan. Maka ia akan cenderung memilih. Keinginan duniawi. Daripada firman Tuhan. Om manan hidup menang meletak batak. Di atas batak hidup. Mahu narudiko alami narikko. Mahu narudiko alami narikko. Terhabi na narudiko alami narikko. hilang kehilangan yang utama dari hal-hal yang penting dalam hidup kita apakah kita bisa memiliki dua-duanya? boleh kita bisa memiliki dua-duanya asal jangan harta, keinginan dunia dan lain-lain sebagainya itu memimpik pertumbuhan iman kita sehingga semakin kerdih dan tidak berlaku hidup orang percaya harus fokus pada satu titik yaitu hidup kami karena itu jangan pernah kita memilihkan keinginan keinginan dunia mengimpik dan mengalihkan perhatian kita dari firman Tuhan itu itulah yang ketiga yang keempat supaya kita berdua maka kita harus mencari keempat taburan dunia yang lain itulah jenis yang keempat membuka dirilah pada firman Tuhan yang setiap saat mau bersedia membuka semua pintu untuk dimasuki oleh firman Tuhan buka pintu hati buka pintu hati buka jenis hati atau buka semua dalam hidup kita ini biarkan firman itu masuk ke dalam hidup kita tanpa dibatasi sampai ke dalam hati kita saat itu roha parbaga setelah itu saat akan itu mani membiarkan firman itu menjari dirasuki oleh firman itu sampai firman itu yang menguasai diri kita tangguh umat itu mengerjakan diri untuk menjaga ini kita harus selalu melatih diri mengumuli dan memahami firman Tuhan sehingga kita tidak hanya tahu kulit luarannya saja tetapi mau mendalaminya bukan sekedar tahu secara intelektual saja dan konsepsi saja tetapi merenungkannya pahusat-pahusat besar sehingga firman itu bukan hanya tinggal di dalam pikiran atau kotak saja tetapi masuk ke dalam hati yang berdalam inilah orang yang selalu memberi waktunya untuk bermeditasi merenungkan setiap firman yang ia dengar dan benar-benar jenis kuasai memang ini contoh sederhana mendalami dan mengerti firman itu dengan sungguh-sungguh setiap kita mengikuti ibadah kategoria apakah itu aman, ingat, remaja, atau kosong marilah kita dengarkan firman itu kita dengarkan atau pahusat-pahusat asal unang polak asal unang polak asal unang polak supaya jalan hanya setelah untuk membuka latihan kor membuka kegiatan tetapi betul-betullah fokus pada firman yang disampaikan oleh pengkotbah siapapun itu pengkotbahnya unang polak asal sambil lalu hanya untuk melegitimasi latihan-latihan kor kita atau kegiatan-kegiatan lain disini kita tidak dilatih untuk menenungkan pahusat-pahusat orang-orang kata yang dikatakan kita harus berubah masyarakat perbuatan bagi orang tipik keempat ini firman bukan sebatas konsumsi gelingan tetapi firman itu roh yang menghidupkan dan menguasai firman begitu dia berhadapan dengan firman Tuhan ia menandakan semua yang ada dalam dirinya walaupun ibadah tiga reja walaupun memujuk di mata itu tanggal tiga tanggal jabatan tanggal pesanabon tanggal tanurau tanggal pangta begitu dia bertemu dengan Tuhan di rumah Tuhan ikut tanggal orang seperti ini akan memandang semua setiap seremonial gereja sebagai tempat persekutuan dan perjumpaan dengan Kristus bukan sekedar kebiasaan dan rutinitas tanpa makna dia juga melihat semua kegiatan menjadi bagian dari karya Kristus di dunia ini jadi kita harus lihat itu adalah bagian daripada karya Kristus di dunia ini lewat akademisi karena itu aman dan ingat setiap kebutuhan gereja dalam rangka pelayanan tidak dipandang sebagai kebarat yang membaharkan dirinya karena itu tipe orang yang Yesus sebut sebagai tanah yang baik tidak akan pernah bersungut-sungut tidak akan pernah merasa bos tidak akan pernah menuntut kepada gereja tetapi akan bekerja dan melakukannya dengan tudus dan ikhlas bahkan memahaminya sebagai sebuah tanggung jawab sukacita meneluk di gereja dan meneluk menutup manusia bahkan dia menanggap ini adalah tanggung jawab sukacita demi pengembangan karya Kristus dapakku di mana memingat bapak dan ibu saudara-saudari mana yang menjadi tipe kita mari kita kenal masing-masing tapi Yesus tidak pernah menginginkan setiap orang percaya yang telah mendengarkan firmannya menjadi tipe pertama kedua dan ketiga Tuhan tidak pernah menginginkan tipe Tuhan mengharapkan kita menjadi tipe keempat tempat bertumbuh yang firman dengan baik tidak berbuah 100 kali 60 kali 30 kali lipat sekaligus Yesus mau menegaskan kepada kita lewat firman ini orang yang benar-benar mendengarkan firman dan menaklukannya dalam hidupnya akan dijamin oleh Tuhan Yesus berbuat dan berlipat ini menegurkan hati kita amang dan inat ini menegurkan hati kita semua firman ini menegurkan hati kita supaya jangan khawatir untuk berbuat yang terbaik bagi Tuhan bagi gerejanya terkhusus bagi pembangunan gereja Tuhan yang kita masukin ini bagi pembangunan gereja dari Bisa Boga mari kita beri sedikit demi sedikit mari kita semua memberi dari buah yang Yesus membuhkan dan buahkan dalam dunia kita bagi keimanan kita jangan karena kita khawatir dan ragu sedikit pun pada jaminan yang diberikan oleh Kristus bagi kita emang dan inat mari kita tujukan buah kita lewat karya kita lewat partisipasi kita lewat persenangan ucapan suhu kita untuk menyelesaikan gedung gereja yang kita masuki dan juga mendukung peserta sukacita peserta iman TBO dan Poyok marilah kita ambil ujian dari semua dan banyak hal Nabi yang telah didaftarkan oleh padidia bagaimana kita pilih kemana yang kita ambil baik dan itu menjawab suha jika kita amin terpuji kami Tuhan mulia rama karena engkau tetap senang biasa setia memelihara hidup kami memelihara kebutuhan Yesus kami dan juga memelihara kebutuhan kemanik engkau ujiankan kami Tuhan boleh memasuki rumahmu yang kudus ini boleh duduk menghadap salibmu yang kudus menanggalkan semua keberadaan kami untuk boleh ambil bagian dalam persatuan dengan Kristus menyatukan hati kami pikiran kami dengan Kristus yang ada di tempat yang kudus ini terpuji lah Tuhan karena engkau menerima kami dan boleh menanggut kami untuk mendapatkan hidup kehidupan yang telah kami dengarkan bersama berkati lakukan firman akan bertumbuh dan sundur di dalam hati kami berbuah berlibat yang menegangkan seperti yang Tuhan harapkan dari kami itu boleh menunjukkan Tuhan dalam pelayanan kami dalam hidup kami di tengah-tengah pelayanan gereja yang sesama kami yang tetangga kami bagi bangsa dan negara kami ini bagi semua orang sehingga semua orang bisa merasadakan kami bertumbuh dan berbuah sebagai tangga iman kami yang dewasa berkatilah Tuhan gereja yang akan kami lakukan pelayanan dan akan kami masukin secara resmi melalui pes takiman MBO dan berkati kami seluruh bapak lalu dan cuma bersatu hati merendahkan hati menyatukan pikiran mengambil satu tujuan memulihakan berkati Tuhan panikian di olah dan memulihkan dalam kerja keras mereka kesungguhan mereka biar mereka tetap bersanda para pertolongan Tuhan biar usaha yang mereka lakukan mereka pikirkan itu boleh berada di bawah pemulihan Tuhan dan berada dalam pertolongan di surga dengar doa pertolongan dan di dalam Yesus kami amin semangat yang dikasih Tuhan mari kita sampaikan ujah subuh kita atau persembahan kita dengan menjani panggilan jualan 503 Yesus Yesus thank you such a nice selamat menikmati selamat menikmati